selamat menikmati selamat menikmati nah bintang tamu kali ini adalah mbah darmo jadi kita mau review jadi kalau mau ternak makau itu gimana caranya supaya dari proses penjodohan sampai masuk ke dalam kandang ternak nih si paman kan nih si paman kan nih disini sebagai headkeeper nah ini tuh apa nih lu bisa jelasin gak buka maskernya dong jangan lalu lagi corona ini tuh kandang kaviari jadi kandang vlog untuk penjodohan burung-burung yang masuk ke sini tuh rata-rata burung tua 5-10 tahun bahkan up gitu kan jadi burung jantan dan betina kita koloni kita vlog supaya dia mencari pasangan sendiri oh gitu ya tapi burung-burung ini sebelumnya sudah kita dena jadi kita tahu mana betina mana jantan jadi dikasih kode dulu betul minta entah ada nomoring entah ada dikasih pewarna biar kita untuk milih siapa jantan betina jadi kita tahu nih karena kan ini kan satu kandang vlog ini rame-rame nih jantan betina nah ini jadi kandang proses penjodohan setelah di DNA tapinya tuh kayak gitu jadi gini nih ini masuk ke sini pokoknya udah di DNA dulu ya masuk ke DNA mereka yang cari atau apa ya jadi mereka yang cari sendiri mereka yang milih suka sama jantan mana betina suka sama jantan mana nah kita pantau nah iya baru masukkan itu kandang breeding betul nah kalau kandang breeding kayak gini ini tuh kurang lebih lebarnya 3 meter ya kok iya ini 1,5 x 3 x 4 oh iya 1,5 x 3 x 4 1,5 x 3 x 4 nah untuk gelodok ini ini gelodoknya drum drum biasa sih drum drum besi drum besi drum ya drum ya pakai palm ya bukan disini kita ya disini kita pakai drum biar lebih awet sih bener gak ada maintenance udah gitu pakannya setelah itu pakannya kayak gini jadi pakai pelet ya khusus pelet khusus buat ternak sama kasih minum berarti kalau pagi makanannya ada sayur sayuran sama biji-bijian jadi makan pagi beda makan sore beda kenapa dikasih makannya kalau sore pelet kenapa karena kalau pelet itu misalkan kita kasih sore nih sampai besok pagi itu gak basi gak basi ya beda sama boboan pres ya beda kalau boboan pres misalkan kita kasih sore nih besok pagi pasti udah basi kalau kasi gak basalah gak apa-apa pokoknya yang berupa bukan yang berupa apa ya kayak boboan atau sayur sayuran fresh kalau bisa dikasihnya pas pagi hari gitu nah ini namanya kandang bukan kandang gantung nanti kita akan kasih tau model kandang gantung itu seperti apa iya kandang panggung ini disebutnya kandang panggung jadi maksudnya kandangnya si burung tuh bisa nyentuh sampai tanah iya oh begitu kalau ke tanah iya jadi emang ada yang gak langsung ke tanah gak ada disebutnya kandang gantung oh begitu nanti kita kasih tau contohnya oke 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 lebar 2 meter oh iya iya udah gitu bentuk gelodokannya dari tong bekas sama kalau kasih makannya sehari berapa kali 2 kali sehari 2 kali kalau pagi dikasihnya apa aja dikasihnya itu biji buah-buahan itu apa apa kacang buncis kacang buncis kuaci kacang tanah gitu ya maksudnya vitaminnya vitaminnya dikasih vitamin minumnya kalau sore kalau saya enggak air putih air putih itu makanan dikasih apa yang kedua ya Oh pelet ya kalau 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 kandang gantung kayak gini cara ngebersihnya gimana ini pakai sikat ini Oh di sikat sekali ya yang juga yang diutamakan karena ini kita lagi breeding Oh nggak boleh sering kalau breeding ya lagi breeding Pak kotoran sedikit nggak apa-apa yang penting ini yang kita dijaga ini burunya sehat Oh yang penting burunya sehat yang diutamakan kan makanannya dulu bener ya yang kotorannya nomor ya di nomor 2 nggak apa-apa yang penting udah saya kasih makan walaupun ngasih kucingnya jam 12 tetapi jam 1 nggak apa-apa yang penting makan makan dulu terlalu sering ini bisa mengganggu ketenangan Iya Iya Pak Iya kalau sering-sering dibersihkan segala macam si burungnya jadi lebih ketakutan takutnya jadi nggak nyaman ini kalau semua ini kanan 30 ini semua rata-rata isinya burung makau semua itu ya Iya tapi udah sempet ada yang udah 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 ada beberapa yang produksi ya sekarang ini adalah ada mau lagi nih yang yang ini 23 ini sama yang Andelan mahamin ini sama ini udah mau yang kedua sama yang ini yang udah produksi ini ya ya udah produksi ini Alhamdulillah hasilnya bagus-mulus semua oke oke ini makanya ya makanya di arah sebaliknya ya kalau makanan kedua gini Pak nih pokoknya semua gantinya air butir ini makan sore ya iya makan sore Pak makan yang kedua kalau ngasih pagi Iya setelah selesai ngiris itu selesainya jam 7 paling setelah sudah nyuci kita lapan udah tengah-tengah 8 lah mulai mulai start kasih makan makan tengah 8 jam 8 inilah lewatnya yang diutamakan makan nah kalau menurut cucu kelebihan masing-masing kadang nih kayak tadi kan itu langsung ke lantai tuh ya sama yang ini lebih enak efektif yang mana nih eh kalau efektif sama-sama efektif ya tergantung dari burungnya juga kenyamanannya temen kalau ini kalau misalkan untuk lebih ke penyakit kayak apa ya kayak cacingan itu ini lebih enggak terlalu karena modelnya akan gantung nggak langsung ya bisa kalau burung ya bisa kalau ada makanan yang dibawah itu yang tumpah-tumpah burung biasanya suka turun juga untuk makan-makan yang dibawah kan kalau ini kan enggak ya kalau ini nggak bisa diambil sama Iya sama untuk kebersihan ini lebih gampang Anda tinggal sempurna aja selesai gitu kan ngikat juga lebih kelihatan banget orangnya nggak perlu masuk jadi karena nggak perlu gede-gede karena beda size biasanya kalau kandang gantung dan kandangnya biasanya nggak begitu besar kayak gitu terima kasih ya kalau kayak gitu kita terima kasih Om Hamid yang ada-ada di sini ya semoga ini vlog kita ini ke berguna lah buat orang-orang yang mau belajar ternak makau gitu kan karena ini tadi kita ulasin semua tengah makau sebenarnya sama aja sih untuk makau foto yang lain sama men kita sekarang ini ngulas makau kayak gitu biar makin sama ya Iya terus sementara ini sampai sini dulu kita dari Perspere Academy jangan lupa sehat dan